Intro Sebagai umat Islam yang di ujung kehidupannya adalah surga, sejatinya dituntut untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Mengapa? Karena sesungguhnya adalah kesesatan yang nyata apabila ada orang yang mengaku dirinya Islam namun mengingkari atau mencampakkan sebagian syariat Islam dari realitas kehidupannya. Lantas, bagaimana Islam memberikan pedoman kepada umatnya agar bisa memahami ajaran Islam secara benar? Seyogyanya menjalankan Islam secara menyeluruh atau kafah adalah sebuah pemaknaan dan perwujudan Islam yang lengkap dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Simak ulasannya secara lengkap kali ini bersama Ustaz Ridho Febri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdi. Subhanallahul Azim Andadahul Kihi Waridu Nafsihi Wazinat Arshihi Wa Midadah Kalimatihi Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammada rasulullah Allahumma salila sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdi. Wa alihi wa ashhabihi Wa mantabiyahum bihsanila yaumid din Rabbi A'udzubika minhamazati syayatin Wa a'udzubika rabbi ayah durun Subhanaka La ilmalana illa ma'allam tanah Innaka antal alimul hakim Sadakallahu lazim Wa sadakwa rasulullahi salallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Puji syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini Allah izinkan kita Ayah bunda semuanya Berkumpul Ta'lim Bermajlis Di tempat yang insya Allah Penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu juga yang insya Allah Penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Sosok yang sangat luar biasa Menginginkan keselamatan bagi kita semuanya Semoga Kerinduan Nabi Salallahu alaihi wa sallam Dan kesempurnaan Dari cinta Nabi Salallahu alaihi wa sallam Bisa berbalaskan pula dengan Kesempurnaan kita dalam Mengikhtiarkan diri Menjadi hamba-hamba Yang taat terhadap segala sesuatu Yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Ayah bunda sekalian Insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita menikmati syariat Islam ini Tanpa harus berdarah-darah Betul gak? Tanpa harus mengorbankan nyawa Betul ya? Tapi susahnya luar biasa Betul apa? Benar Banyak kadang ketika hadir syariat-syariat Dalam rumah tangga Maaf Dalam kehidupan kita Apa yang kita lakukan? Memilah dan memilih Mana yang suka dan mana yang gak suka Yang suka diambil Yang gak suka ditinggalkan Kan itu kebiasaan kita Padahal Allah mengatakan Di Quran surat ke-2 ayat 208 Kata Allah Wahai hamba-hambaku yang beriman Aku memberikan syariat Dalam kehidupan kalian Sebagai sebuah kewajiban Untuk membuat diri kalian Dekat kepadaku Silahkan nikmati setiap syariat itu Perlahan-perlahan Tapi berprogres Jadi berproses dan berprogres Dalam mendekatkan diri kita Kepada Allah Sehingga nanti Kita punya bekal amal soleh Yang dengan bekal amal soleh itu Bisa memantaskan diri kita Dan melayakkan diri kita Masuk ke dalam surganya Allah SWT Pertanyaan saya sederhana Kalau kita melihat diri kita Para ayah anda sekalian Ngelihat diri kita sekarang Sudah layak belum Kalau hari ini atau besok kita meninggal Masuk ke dalam surganya Allah Ayo kita berani jujur bunda Jangan jawab insya Allah ya Karena insya Allah orang Arab Sama orang Indonesia itu beda Insya Allahnya orang Arab Itu 99% pasti iya Tapi kalau insya Allahnya orang Indonesia 99% ada kemungkinan besar Enggak Iya Kalau kita melihat diri kita sekarang Sudah layak belum Kita dipersilahkan Kalau hari ini atau besok kita meninggal Masuk ke dalam surganya Allah Belum Pertanyaan saya selanjutnya Ngapain aja selama hidup Iya bener kan Iya ya Karena begini Saya mohon izin berdiri Bismillah Ayah bunda sekalian Di dalam Al-Quran Kita harus tahu ketentuannya Kalau bicara tentang surga Ya Ayat pertama yang membahas tentang surga Itu ada di Quran Surat kedua Ayat 25 Kata Allah apa Orang-orang yang beriman Dan dia melakukan Dan mengerjakan Amal salih Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberikan balasan Berupa surga Yang di bawahnya Mengalir sungai-sungai Berarti Dari ayat ini Kita bisa ngambil Apa yang kita ambil Allah menyampaikan Kalau mau masuk surga Syaratnya dua Kamu punya iman Dan punya bekal amal salih Nah selama kita hidup Kita harus banyak Membekali amal salih Di dalam diri kita Karena kita punya dua tugas Satu Quran surat ke 51 Ayat 56 Kedua Quran surat ke 2 Ayat ke 30 Nanti disini Kita bisa mendapatkan Banyak bekal amal salihnya Bunda Yang pertama Quran surat ke 51 Az-Zaryat Ayatnya 56 Apa kata Allah Tugas kita adalah Beribadah Artinya ini Yang kedua Quran surat ke 2 Ayat ke 30 Menjadi wakil Allah Untuk apa Untuk berhablum minan nas Jadi dua tugas kita Dan disinilah Akan mendapatkan Banyak sekali Peluang Pahala Amal soleh Kebaikan Yang dengan itu Bisa menjadi bekal kita Ayah bunda sekalian Untuk Dipersilahkan Atau tidaknya Kita masuk ke dalam Surganya Allah Itu tergantung Nah sekarang Akan saya buat Spesifik Apakah kita bisa Membeli surga Allah Hanya dengan Solat Tilawah Quran kita yang Tidak seberapa Sedekah kita juga Yang seadanya Puasa kita yang Jarang-jarang Bahkan Romadon Ya Romadon Puasa Ya puasa Ngomongin orang Tetap jalan Betul apa benar Ya itu gue banget Gitu kan Padahal Diminta sama Allah Karena gini Di dalam Al-Quran Ayah bunda sekalian Setiap amal soleh Pasti ada Indikator Kesuksesannya Contoh paling gampang Solat Quran surat ke-29 Ayat 45 Apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna solat Tatanha Anil fahsya Iwal munkar Dan sungguh Solat yang kalian Kerjakan Mengikuti Dan menjaga Tatanan Serta rukun Sarat yang ada Di dalam Solat tersebut Dan kalian Menikmati Ibadah solat itu Bukan sebagai Sebuah beban Maka solat itulah Yang akan menjaga Kalian Dari melakukan Kemaksiatan Apapun Bunda Ayah anda sekalian Sudah berapa Puluh ribu rukat Kita kerjakan solat Kira-kira Berapa persen Khusunya Berapa persen Kita bisa menikmati Solatnya Ada 50% Belum Oke 80% berarti Kebanyakan Ustaz 10% ada 10% ada Pak Dari solat kita Yang bisa kita nikmati Sehingga Solat yang kita lakukan itu Menjaga diri kita Dari fahsyah Dan munkar Enggak mengambil Apa yang bukan Haknya Bisa memuliakan Istrinya Istri hormat Kepada suaminya Suami istri Yang solat Mereka betul-betul Mendidik Anak-anaknya Dengan cara yang baik Sehingga lahir Peradaban kebaikan Di dalam rumah Lewat keluarga kecil kita Atau Kita gak menyakiti orang Gak menzolimi orang Gak melakukan Kemaksiatan yang lainnya Ada 10% nya Padahal Solat itu yang pertama kali Akan dihisap Di hadapan Allah Betul kan Kalau itu cacat Rusak semuanya Gak perlu sampai pada titik husu Minimal Kita bisa menikmati Contoh begini bunda Para bunda nih pak Kan seneng masak biasanya ya Bunda Kalau masak makanan Makanan yang paling disukain Ya Paling disukain Dimasak Betul-betul baik-baik Pelan-pelan Semuanya ditakar Diukur Selesai Dihidangkan di piring Saya mau tanya bunda Itu makanan kesukaan kita Makannya pelan-pelan Atau buru-buru Pelan-pelan Kenapa makannya pelan-pelan Mau dinikmati Sekarang saya mau tanya Selama ini kita solatnya buru-buru Atau pelan-pelan Sederhana ya Sederhana pak ya Makanya wajar Kalau hidup kita belum ada perubahan Kenapa Karena hubungan kita sama Allah Masih biasa-biasa saja Betul kan Betul Kapan kita bisa menikmati Ibadah solat kita Lagi ada Masa Masalah Makanya wajar Kalau hidup kita banyak ujian dan masalah Kenapa Kalau masalah dan ujiannya diangkat Sama Allah Lupa Kita menikmati solatnya lagi Akhirnya dibalikin lagi Masalahnya sama Allah Kenapa Bukan karena Allah Tega atau kejam sama kita Tapi karena Allah Sangat sayang dan mencintai kita Kenapa Karena Allah selalu rindu dengan Segala isak tangis Dan aduan kita Kepada Allah Lewat sujud dan doa Yang kita panjangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton